Ini adalah rahasia bagaimana caranya kipas sainanda biar awet seumur hidup Ini adalah rahasia bagaimana caranya biar kipas sainanda awet seumur hidup bang Bagaimana caranya mengatasi bang Kipas sainanda Yang sering sekali bermasalah kita akan bikin awet Tunggu-tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya datang bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan bang Urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi bang Kipas sainanda Yang sering sekali bermasalah kita akan bikin awet Kelihatan bang muter bang Muter ya Ini muter Tapi kita akan bikin dia biar awet Biar awet hingga seumur hidup Ini rahasia yang akan saya bongkar hari ini buat anda Maksudnya apa ini mas Ande Maksudnya adalah ini lahar Pada umumnya kipas angin ini menggunakan apa bang Bosing Pada umumnya kipas angin menggunakan bosing Bosing ini bisa cepat sekali bermasalah Bisa berisik bang Bisa macet ya Bisa macet Kalau ini Kalau pakai ini Kita bisa awet Ini bisa awet hingga bertahun-tahun Bisa awet teman-teman Nah kita mau modifikasi Yang tadinya sistem bosing Kita akan ganti dengan sistem Lahar Buka disini satu jeder Alright Kita buka Untuk kakinya Nah seperti ini Alright Kita lepas untuk sepinya dulu nih Sepinya dilepas Oke Nah cara lepas sampai kayak gini nih Pakai tang dijepit Tarik Jangan digetok-getok ya Nanti kena dinamanya bahaya Dapat? Lepas sepinya Kemudian kita tinggal lepas Baut ini nih Baut 1, 2, 3, 4 Disini ada 4 baut Kita lepas Oke Kemudian ini kita lepas Yang ini lepas nih Oke Dilepas dulu nih Pak Nah Seperti ini teman-teman Nah Pelan-pelan Oke Nah Sangat pelan-pelan Jangan buru-buru ini kan yang dinamakan dengan bosing atau lacher teman-teman ya ini kita akan modifikasi kita akan ganti dengan barang yang namanya adalah lacher ya bang ya kita akan ganti lachernya nih ini kita lepas untuk bosingnya nih bosing lamanya kita lepas bang karena ini sering banget bermasalah ya sering banget rusak ini gampang-gampang kelepasnya kok nah tuh oke lepas nah ini lepas lepas lagi dapat lepas lagi ini teman-teman tinggal di lap di lap seperti ini kemudian tinggal di amplas bang tinggal di amplas tinggal di amplas seperti ini semoga paham ya teman-teman ini sangat mudah kok siapkan lacher ya dapat ya tinggal di lap seperti ini kemudian di lem satu dua ya satu dua tiga lah ya bang dua tiga tiga satu dua tiga ya satu dua tiga tinggal di lem tiga titik kita tinggal racik saja lemnya seperti ini dapat nah racik lemnya seperti ini hitam dulu dimulai alright nah cukup selanjutnya yang putih oke seperti ini nah cukup kita aduk-aduk-aduk seperti ini nah seperti ini lemnya dapat kemudian kita tempelkan saja disini nah tempelkan tiga titik satu disini satu dapat dua disini nah oke tiga disini nah cukup tiga titik saja oke bentar nah ini rahasianya nih oke pak saya ini biar awet hingga tahunan habis itu teman-teman sesegera mungkin ditempelkan ke sini tata 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 tini dapat ya laman-laman kita setting dahulu tini nah ini geser lagi tulangnya nah disini oke langsung pasang ininya nih pasang ininya bang asnya ya ya langsung ini juga pasang bang ya ya pasang seperti ini pasang nah seperti ini kluk 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 dipasang sampai pas sambil diputer nah diputer terus seperti ini ya kurang lebih 6 menit ya bang nah seperti ini kurang lebih 6 menit kenapa harus 6 menit karena agar dia si lemnya ini mengering ya sampai lemnya ini mengering teman-teman nah kita bawa dulu bentar ya teman-teman nah nah enteng banget nah nih tapi jangan dicolokin dulu teman-teman ya jangan dicolokin dulu tunggu lemnya kering nah ini nih udah mulai kering nih bang nih tunggu lemnya bener-bener kering baru teman-teman bisa colokin kalau udah belum kali dicolokin nanti yang terjadi apa yang terjadi dia mangap bang yang terjadi dia mangap dia geser ya karena ini gak boleh geser teman-teman ukuran lakernya adalah 608 Z oke 608 Z ini ukuran untuk lakernya silahkan dicatat baik-baik harganya sekitar 1000 sampai 10 ribu rupiah harganya sekitar 1000 sampai 10 ribu rupiah murah bang murah banget buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya dari Tatum ketikanya di google map Andre Tatum